Kak Christine, saya gak punya latar belakang teknis loh. AI itu kan rumit. Kira-kira bisa gak ya saya belajar AI? Nah, jangan khawatir. Kali ini saya akan tunjukkan bagaimana kamu sebagai pemula tanpa latar belakang teknis dapat memulai perjalanan menakjubkan AI. Ayo kita lihat panduan sederhananya ya. Yang pertama adalah kenali konsep dasar AI. Mulai dengan memahami konsep dasar AI. AI itu tentang komputer yang bisa belajar dari data dan mengambil keputusan cerdas. Yang kedua, bergabung dengan komunitas AI. Cari komunitas online atau forum diskusi AI. Di sana kamu dapat bertanya, berbagi pengalaman, dan belajar dari orang-orang yang punya pengetahuan lebih dalam tentang AI. Enak kan belajar bareng daripada sendirian. Yang ketiga, praktekkan dengan proyek kecil. Cobalah praktek apa yang kamu pelajari dengan membuat proyek kecil. Misalnya, buat program sederhana seperti pengenalan gambar atau prediksi data sederhana. Nah, dengan sering praktek, kamu akan makin jago di AI. Yang keempat, ikut webinar dan workshop. Dengan belajar langsung dari para ahli, kamu dapat wawasan yang luas, strategi baru yang mungkin belum kepikir, dan kamu juga bisa belajar dari pengalaman sukses praktisi AI. Yang kelima, terus berlatih dan bertumbuh. Jangan berhenti, jangan puas di tingkat dasar. AI itu terus berkembang, dan teruslah berlatih dan bertumbuh. Perbarui terus pengetahuan kamu dengan lihat tren terkini. Ikuti perkembangan AI, dan terlibat dalam proyek-proyek AI yang menantang. So, dengan 5 panduan sederhana ini, dan niat yang kuat, kamu dapat membelajari AI tanpa latar belakang teknis. Yuk, saatnya jadi pionir AI di industri kamu. Langkah pertamanya, bisa ikut webinar AI Profit. Ini akan membekali kamu dengan pengetahuan dasar AI, dan mempersiapkan kamu untuk praktek langsung di mentoring AI. Caranya, cus ke profil saya, dan pilih webinar AI Profit.